Terima kasih sudah memilih video ini Kali ini saya akan sharing bagaimana Cara melepas rear fender Suzuki GSE R150 Rear fender atau Biasa disebut sparkboard Ini untuk Suzuki GSE R150 Ini cukup unik karena ada dua bagian Sisi yang lebar di kanan kiri Dan satu bagian utamanya Di sisi tengah yang meruncing Ini Jadi memang unik Kita bisa melepaskan sisi yang lebarnya Agar biasanya terlihat lebih sporty GSE kita Setidaknya ada lima baut Ini satu, dua, tiga Dan di sisi atas Di sini empat Dan Di kolom ini lima Jadi lima baut harus kita lepaskan Atau skrup Lebih tepatnya dan ada Empat pin lock Atau kacang-kacang Biasa disebut di bengkel Ada empat pin lock Yang harus kita lepaskan Jadi cukup Lima skrup Dan empat pin lock Yang akan kita lepaskan Untuk melepaskan Sparkboard Yang sisi lebarnya Cukup menggunakan obeng Cuman mungkin di titik yang pertama Obeng kita harus obeng yang pendek Untuk lebih memudahkan melepaskan Ya cukup kita putar Berlawanan arah jarum jam Maka skrupnya Sudah bisa terlepas Dan skrup ini Universal sebenarnya Dan memang skrup Untuk Bahan Plastik Setelah tiga titik yang tadi Lalu berikutnya adalah Di titik ini Di kolom ini Mungkin juga terlihat Ada empat baut yang lain Tapi yang kita gunakan adalah Yang model skrup Yang harus kita buka Jadi bukan yang model baut Dia agak Condong Jadi dari arah sini Dia membukanya Dia tidak tegak lurus ke bawah Sama Cukup diputar Berlawanan arah jarum jam Menggunakan obeng plus Atau obeng kembang Maka skrup tadi Sudah bisa kita lepaskan Ya skrupnya seperti ini Tinggal satu lagi Untuk yang di kolom atas Sebelah kanan Kalau dari sisi kamera ini Ya tinggal putar Teman-teman juga bisa request tutorial Tentang Suzuki GSX yang lain Karena disini ada Alat Ataupun media kerjanya Bisa kita bikinkan tutorialnya nanti Ya ini Lima skrup Sudah bisa terlepas Dan Tinggal Empat lagi Empat Kacang-kacang Atau empat pin lock Yang harus kita lepaskan Untuk melepaskan pin locknya Kita butuh bantuan Sisi runcing dari obeng ini Ya ini saya dekatkan kameranya Ini ada dua Di sisi ini Cukup tekan Bagian tengahnya Tekan Tekan Maka dia Bagian tengah penguncinya Akan bergeser seperti ini Mungkin bisa lebih detail Seperti ini Ya sisi tengahnya sudah Masuk ke dalam Ada Ada bunyi klik Atau terasa klik Ketika kita tekan Sisi tengahnya Itu sudah cukup Tidak perlu sampai Dalam sekali Lalu selanjutnya Ini saya menggunakan Kuku saja Untuk menariknya Ya Maka Kacang-kacang Atau pin lock Sudah bisa terlepaskan Ini detailnya Lebih dekat Ya Setelah kita tekan Tengahnya Memang ini Nanti untuk mengunci Balik Kita harus Mendorongnya keluar Dan kita Klipkan lagi Ya jadi Tidak perlu khawatir Bingung Ini gimana Cara melepaskan Pada tutorial ini Sebisa mungkin Saya bikin Detail Oke Berikutnya Ada dua pin lock Lagi Di sini Sama Seperti pin lock Yang pertama Kita cukup Tekan Sisi tengahnya Menggunakan Obeng Sampai Terasa klik Dan terlihat Sisi tengahnya Sudah Masuk Lalu Sudah bisa Kita lepaskan Lagi Jangan lupa Ya Scrub Maupun pin lock Ini kita simpan Bagus-bagus Jangan sampai Ketendang Hilang Karena Jadi merepotkan Ketika Kita kekurangan Baut Atau pin lock Ini Oke Ini pin lock Sudah bisa kita Lepaskan Tinggal yang satu Ini Kita Buka juga Dari Sisi Ini jempol Semua Agak sulit Kita tekan Oke Ini sudah Bisa kita Lepaskan Pin lock 4 pin lock Semuanya sudah Terbuka Dan 5 Scrub Tadi juga Sudah terbuka Jadi Penguncian Dari spotboard Yang bagian Lebar Sudah bisa kita Lepaskan Ini sudah terlihat Kendor Cuman Di Rangka Tengahnya Itu masih ada Profil Pengunci Jadi Ini Sisi bawah Sudah lepas Tinggal Sisi yang Ujung ini Disinilah Titik penguncinya Untuk Melepas Pengunciannya Ini Kalau digoyang Saja Susah Nah Ini saya Pukul Saja Dari sisi atas Aman Sangat aman Tidak perlu Khawatir Patah Atau apa Ini sangat aman Oke Ini Spotboard Lebarnya Sudah bisa Kita Lepaskan Tinggal Yang Sisi Runcing Terlihat Lebih Sporty Untuk Penampilan Suzuki GSE kita Namun Jangan Lupa Sebelum Selesai Sisi Skrup Yang Dua Ini Harus Kita Pasangkan Kembali Karena Jika Tidak Spotboard Akan Goyang Goyang Atau Berpotensi Patah Ketika Ketarik Ya Cukup Kita Bautkan Lagi Kali Ini Kita Putar Searah Jarum Jam Untuk Menguatkannya Cukup Yang Dua Ini Saja Karena Yang Bawah Juga Sudah Tidak Diperlukan Lagi Namun Sekali Lagi Silahkan Disimpan Jangan Sampai Hilang Karena Nanti Ketika Kita Pasang Kembali Kita Membutuhkan Skrup Tersebut Oke Ini Sudah Kita Kuatkan Kita Putar Searah Jarum Jam Teman Teman Juga Bisa Request Tutorial Yang Lain Nanti Ini Nanti Kita Detailkan Seperti Tutorial Kali Ini Oke Sedangkan Sisi Atas Tidak Perlu Kita Skrup Lagi Karena Sisi Lebarnya Juga Tidak Ada Penguncian Ke Sisi Rangka Tengahnya Oke Ini Sparkboard Sudah Bisa Kita Lepaskan Cukup Cukup Mudah Dan Cukup Mendungkrak Penampilan Dari Suzuki GSE Kita Sudah Terlihat Sporty Meruncing Mungkin Juga Nanti Kalau Misalnya Akan Modifikasi Lain Kita Akan Sharing Lain Oke Itu Saja Terima Kasih Silahkan Selalu Like Dan Subscribe Channel Doni Seno Haji Untuk Informasi Menarik Lainnya